Putusan PT UN Jakarta yang mengabulkan gugatan PT Taman Harapan Indah tentang pembangunan di kawasan reklamasi Pulau H akan dihadapi dengan banding Pemprov DKI Jakarta. Anies Baswedan menyatakan masih menunggu petikan resmi putusan ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertekad terus melawan pengembang reklamasi Teluk Jakarta meski telah dinyatakan kalah di pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Anies menyatakan akan menggunakan jalur hukum setelah menerima petikan resmi keputusan PT UN Jakarta. Putusan itu mencabut SK Pembatalan Ijin Reklamasi Pulau H di Teluk Jakarta. Pemprov DKI Jakarta menyatakan akan tetap menolak keinginan para pengembang yang berusaha melanjutkan pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta. Kita menghormati keputusan dari pengadilan. Dan intinya kita tidak akan mundur, kita menghormati pengadilan, tapi kita akan terus melawan pengembang yang berencana melanjutkan reklamasi. Sebelumnya PT UN mengabulkan gugatan PT Taman Harapan Indah tentang pencabutan Ijin Reklamasi di Pulau H. Pemprov pun berencana akan mengajukan banding atas putusan ini. Tim Liputan Transmedia